Jatah religi makan sunat kiri Ya dia mengatakan memang untuk perkilonya Apa itu maksudnya Untuk makan kudanya itu dikurangi jatahnya Biasanya sehari tiga kali Di masa pandemi ini Dikasih makan satu hari dua kali Pagi sama sore Ya oke Sekian dari Alam Selesai Salam Sijiroso sejat ini Terima kasih telah menonton Tombol merah Tekalan Tombol merah ya Cepetan Selamat juri Alam semesta Salam Rososici sejat ini Rosos Suri hari ini Kita berada Di terminal bus Wisata religi Wisata religi Makam sunat kiri Biasanya tempat ini Ramai Akan dihidup Bikuknya para Jamaah Bus-bus yang pengantar jamaah Dan juga tentunya Andong atau dokar Kali ini kita membahas Tentang Masalah Andong yang dokar Terkait dengan Dampak Pandemi Atau covid-19 Atau covid-19 Kita kembali lagi Ke install Atau gandang kuda Yang kemarin Pada episode sebelumnya Yang kita Ulas Di episode Sebelumnya Bahwa Pada kali ini Kita Mewancarai Bapak Urib Bapak Urib ini Selama Pandemi Hampir Dua tahun ini Praktis Tidak Menarik Atau Bekerja Sebagai Kusir Andong Untuk Para Jamaah Wisata Religi Makam Sunan Giri Menurut Penutuan Beliau Dia bercerita Bahwa Ada Salah satu Temannya Itu Sampai Kondisinya Lebih Parah Dari Bapak Urib Dia Sudah Tidak Bisa Menafik Keluarganya Juga Tidak Bisa Memberi Makan Kudanya Menurut Pencara Bapak Urib ini Kudanya Itu Tidak Terurus Dengan Baik Selama Pandemi Dibiarkan Dibiarkan Akhirnya Tidak Dibili Makan Tidak Dibili Suplemen Tidak Dibili Jamu Akhirnya Lama Kelamaan Kurus Dan Meninggal Dampak Covid ini Sampai Kuda Pun Merasakan Dampak Covid ini Sampai Binatang Biaraan Atau Dari Supri Adang Itu Mengatakan Itu Adalah Ladang Itu Sampai Tak Terus Akhirnya Meninggal Memang Menurut Penuturan Beliau Dampak Ini Sangat 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 Apa Namanya Sangat Terasa Bagi Kehidupan Sehari-hari Para Kusra Andung Sebagian Warga Di sekitaran Makam Makam Sunaniri Ini Menggantungkan Hidupnya Pada Wisata Wisatawan Maka Yang Berserah Kepala Masalah Ya Nah Itulah Penuturan Pak Urib Yang Berhasil Alam Semesta TV Atau Kita Korek Beliau Memang Untuk Pertahan Hidup Itu Memang Dia Merasakan Kayak Gitu Sangat Sangat Sulit Di Masa Covid Ini Sedangkan Pak Urib Sendiri Untuk Pertahan Hidup Itu Sampai Menjual Dua Dua Ekor Kudanya Untuk Makan Kuda Dan Keluarganya Harap Harapannya Ini Seperti Episode Sebelumnya Covid Ini Segera Terakhir Atau Selesai Karena Covid Tidak Membunuh Manusia Tapi Juga Membunuh Ladang Atau Lahan Pencarian Atau Membunuh Kudanya Sehingga Aktifitas Sehari-hari Yang Untuk Menafkai Keluarganya Itu Sangat 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 Tidak Cukuplah Kalau Orang Jawa Orang Munting Dan Bawri Bini Orang Jawa Tahan Terlalu Kadang Dengan Daya Dan Upayanya Seperti Orkut Hanya Orkut Dekat Membunuh Itu Yang Kerasakan Bawri Yang Bercerita Komen Masih Orkut Kecil Orkut 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 Jawa Masa Yang Kali Ini Malah Lebih Ketap Lagi Dari Pak Luruh Dulu Menyiasati Wisatawan Yang 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 Maksud Sankir Ada Tutup Pak Orkut Masih Bisa Keliling Kampung Menarik Tapi Sekarang Lebih Ketap Lagi Bahkan Tidak Boleh Masuk Kampung Ini Yang Membuat Pak Orkut Dan Teman Temannya Itu Pelan Akan Untuk Menafkai Anak Istrinya Sedangkan Biaya Hidup Dan Biaya Hidup Kudanya Itu Tetap Berjalan Makanya Itu Pak Orkut Memutar Otaknya Supaya Bisa Bertahan Selama Hampir Dua Tahun Ini Karena Dampak Pandemi Yang Wabah Covid Memang Mematikan Bagi Semuanya Manusia Binatang Bahkan Mematikan Mata Pencarian Untuk Menafkai Keluarganya Semoga Wabah ini Cepat selesai Minimal bisa Aktivitas kembali Itu Itu yang Diharapkan Pak Orif Sebagai Ceritan Rakyat Kecil Karena Dampaknya Begitu Berat Dirasakan Ini Ini Tiap Hari Harus Merawat Kuda Kudanya Kalau Tidak Bisa Sakit Kudanya Itu Tiap Hari Dirawat Entah Sampai Kapan Ini Mampu Menyi Akan Berakhir Tapi Itulah Harapan Dari Rakyat Kecil Seperti Pak Orif Ini Semoga Cepat Selesai Dan Bisa Beraktivitas Kembali Minimal Diberi Kelongkaran Untuk Mencari Nafkah Sekianlah Dari Alam Semesta TV Salam Roso Siji Sejak Dini Ros